Intro Mari kita ikutin, sebelah situ kita bisa naik ke kanan sedikit Agak tinggi Onda manda foodies, itu udah Maltino sama Uni Ina mau kemana sih? Kalau liat jajaran kedai nasi kapal khas Bukit Tinggi kayak begini langsung berasa jago basah Minang ya sekita Ini ngapain? Mas, permisi Ya boleh Maaf ganggu ya, lagi ngapain? Ini ngangkat nasi kan udah mateng ya Bodis, ini nasinya pulen banget, wangi banget, dan rasanya jadi pengen makan Sabar Udah gitu lucu, tadi tuh ngangkat tuh bukan pake centong biasa, pake piring Tuh pake piring kayak gitu Wah, kalau gitu ini saya bawa pulang aja tuh gimana nih? Boleh, kalau bawa pulang Ya kan, kita bantuin ke situ mas ya Boleh, silahkan Oke, Bodis, ikutin nih kita kesana ya Nah mana sih kapal, itu mah udah gak asing lagi ya di telinga para pengabdi kuliner Nusantara Ya kan? Secara pesanan nasi rames khas negeri Kapau, Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat ini emang no play play Menunya beragam dan super komplit Menurut perasaan saya, sedikit lagi kita akan sampai ke Bukit Tinggi Ya emang ini ada bacaannya nih, Bukit Bukit, Bukit Bede banget bacaannya Kamu tahu kenapa disebut Bukit Tinggi? Kenapa? Lihat di sini Oke Padang-padang umumnya, Bodis Nah yang bikin beda dan wow banget itu adalah cara penyajiannya Sebuah lauk bakal dicampurkan ke dalam piring bersama nasi Ini bikin ngilar banget lah ya Udah, mau nanya nih dah Kan istri saya ini kebetulan belum pernah nyobain yang namanya nasi kapau Nah dia itu bertanya, apa sih bedain nasi kapau sama nasi padang? Nasi kapau sama nasi padang itu bedanya nasi kapau itu di sayurnya Sayurnya? Sayurnya itu selalu jadi satu Oke Kalau panjang-panjang, nangka itu selalu dikit-dikit dari satu Oh Rubenya lebih pedos Oh, lebih pedos Pada guletam busunya Tampusu itu biar pada tahu gitu Jadi usus dia ya, usus dalamnya telur Telur, aslinya telur kita gak pake tahu Oh gitu, full telur Full telur Wah, itu cakep tuh Pemilik kedai nasi ini, asli orang Bukit Tinggi Foodies Jadi cara memasak dan bumbunya menggunakan resep asli dari nagari kapau Dan yang pasti nih, enaknya tanpa meyicin dong Lazisnya tuh murni dari keroyakan rempah-rempah jawarannya nasi kapau Mantap Yuk ah, Vino sama Ina mau pesen apa aja sih nih? Saya pake tambusu Gimana udah ngomongnya udah? Itiak Itiak Oh, itiak Oke, Pak Masih kuah ya Hmm, Vino fix kalau minimal foodies Kalau gak eling bisa-bisa diborong semua deh nih Nah, kalau Ina milih lauk yang belum pernah diicipin aja nih katanya Mau belut sama dendeng batoko Ada balui alias belut sama dendeng batoko Lado Mudo Belazis maksimal Eh ya, foodies kalau mau ambil kesini bubur kampiunnya jangan dikasih lolos nih Ini juga salah satu jawarannya dari kedai nasi Bukit Tinggi Seporsi bubur kampiun berisi campuran ketan putih yang dikukus Bubur putih atau bubur sumsung Plus pake bubur ketan hitam juga pake kolak pisang Ubi, bubur kacang hijau, candil, dan serikaya Bah, rame banget kan? Foodies, ini mama saya sering bikin foodies Apa? Srikayo Srikayo Srikaya, so imut deh Srikayo, emang itu namanya ya? Srikayo Srikayo Makan khusus orang rongkayo Rongkayo Makan rongkayo Amin Mantap, terima kasih udah Foodies Jarang-jarang nih makan begini kan Foodies, ini kita bikin es tebak Foodies, kalau Ina mau bikin es tebak nih Minuman khasnya Kota Payakumbus, Sumatra Barat Namanya emang cukup unik ya Tapi soal rasa dijamin bakal bikin ketegihan Jadi kata tebak dari es tebak itu berasal dari olahan tepung beras Dan sagu yang dimasak dengan air kapur siri dan garam Lalu dicetak tipis Bentuknya sama persis dengan cendol Cuma warnanya putih dan teksturnya lebih keras Sentahan terakhir, di atas es tebak diguyur pake gula aren Sirup warna merah dan kental manis Buah segar banget ya Harga menu-menu disini Foodies mulai dari Rp10.000 aja Cus bikin bahagia gak tuh Penasaran banget dengan es tebaknya dulu Coba kamu coba ini Es tebaknya Tepung beras ternyata Cuma dibikin kaya cingcaw-cingcawan Coba ini ya Enak gak? Enak Good Coba ini Mirip-mirip kaya es campur ya Pake sirup Pake susu Aku penasaran sama si tebanya Mana ya Foodies? Ini si tepungnya tebanya ya Oh gitu Teksturnya dia tuh kaya yang digigit pecah gitu loh Foodies Yang kaya lembek gitu ternyata Ternyata pas digigit Padat dia isinya Ondemande Seriusan suger banget nih guys Lanjut kita Foodies sama si bubur kampunnya Gimana nih menurut Vino dan Ino juga Dari 1-10 nilainya berapa cuus? Gimana sih? Hmm Godis Jangan Hahaha Nyaaa Hmm Enak lagi ya Enak banget Hmm Udah Hmm Bumbu kampunnya Lembut banget di mulut Seri kayanya juga Seri kayanya juga manis ya Udah 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 Enak Enak banget Rasanya gak ada yang berantem Foodies Manis dan lembut Bikin begitu sulit buat dilupakan Hehehe Makanan pembukanya approve nih Foodies Waktunya kita senggol main course-nya Sina si kapau dengan lauk pilihannya masing-masing Ciri khas disini Jadi ada ini nih Ini kobokan sama air minumnya disini jadi satu Oh gitu? Iya Caranya gini Kita kobok tangan kita disini Abis itu kita minum yang sini Eh salah 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 Eh Tembalik Tembalik Udah dikobok lagi tadi sama dia Gimana sih Foodies? Salah nih Mohon maaf Salah Asik ya Foodies Bukan cuma resepnya aja nih yang otentik Tapi tradisi khas dari kampung halaman juga dibawa ke ibukota Kayak penyajian kobokan dan air minum ini nih Apalagi Bagus Tampusunya Gak ngeralakan Foodies Mau Kita dulu Kita dulu Ihh Lama Ayoo Aku harus tebelik kita gini Tampusunya aja Mmm B Mbak kan Tempuk banget ya Biasanya Foodies Orang kalau nggak ngerti cara masak tolong busuk Pas digigit nyangkut deh Gitu, kayak Ini Sekali gigit foodies Nyampe ke tenggorokan foodies FYI foodies, bumbu rendang dan sambal disini gratis Mantap kali kan Kedainan sih Bukit Tinggi Emang paling ngerti deh sama selera para pelanggannya Dulutnya Garing Terus rasanya tuh kayak Enak banget ya foodies Enak banget Sementara istri saya masih batuk-batuk foodies Kita makan makanan dia foodies Dagingnya foodies Nah, gimana? Udah pada mengilar belum nih? Kalau udah, ya cu sih Nggak usah bekerja lama ya Langsung aja kita samperin yuk Di Jalan Kramatsoka, Senin Jakarta Pusat Ini mah beneran loh foodies Semua lauknya nggak ada yang gagal Sabana-bana, lama-bana Ini foodies ya Di sini foodies, kalau foodies nggak percaya saking enaknya di Bukit Tinggi ini Lihat foodies Dari tadi orang kepala dateng nggak kelar-kelar foodies Semua yang ada sini approve Enak-enak semuanya Ini di daerah Senin Jadi kalau emang foodies pengen cari tahu langsung aja ke sini ya Ingat nih foodies-nya, cuma ada di sini Cuma ada dimakan receh Menunya juga receh Harganya juga receh Tapi suara rasa foodies Bukan receh-an foodies Ini heaven on earth foodies Masih kapal, lanjut kita Foodies lihat tuh antriannya Wow, antrian mengular kayak begini bukan lagi pada mau beli sembako murah loh ya Bukan juga antrian bagi-bagi bansos Tapi ini adalah antrian warung pojoknya Mbak Yuni Foodies Belokasi di Yogyakarta Tepatnya di Jalan Idewa Nyoman Oka Di kawasan Kota Baru, Gondokusuman Nah foodies, warung yang hadir sejak tahun 2007 ini Sudah terkenal banget di kalangan warga Jogja Lihat aja teh yang ngantri Waduh, sampai nggak sempat lepas helm kayaknya Saking takut keabisan kali ya Foodies, di warung ini kita bisa menikmati aneka menu rumahan yang nikmat dan lazis Mulai dari ragam jenis sayur mayur dan juga laukau ke tersedia Meski begitu, yang paling favorit di sini adalah Nasi sayur dengan telur gobal gabul ya tuh foodies Iya, telur gobal gabul Haha, unik banget ya namanya Eh, tapi jangan heran nih foodies Di sini tuh menu sayurannya juga boleh beda-beda Tapi telur gobal gabulnya mah harus tetap ada Iya, hahaha Nah, karena menu ini paling banyak yang dicari Setiap hari tuh Mbak Yuni butuh bahan baku sebanyak 50 kg telur loh foodies Bukannya dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang Sehari warung ini bisa menjual sekitar 500 porsi Wah, luar biasa banget ya Nah, untuk penyajiannya nih Pertama-tama masukkan irisan daun bawang dan juga adonan tepung bubur rahasia ke dalam baskom Aduk sampai merata, lalu tuangkan isian telur dengan jumlah sesuai takaran Nah, dalam satu adonan ini berisi sekitar 20 butir telur foodies Next, kita aduk-adek lagi ya sampai rata terus lanjut ke proses goreng Uniknya lagi, disini tuh goreng telurnya bukan pake kompor gas loh foodies Melainkan dengan arang atau bara api Hmm, 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 khas Jogja banget gak sih ini Goring telurnya sampai matang selama 2 hingga 3 menit lalu tiriskan Nah, ini dia nih foodies telur gobal gabulnya Mbak Yuni udah siap buat disajikan Wih, smell so good Nah, kalau untuk soal harga mah tenang, no worries Sebab seporsinya ini dijual mulai dari 11 ribu hingga 20 ribu aja Wah, udah porsi tulurnya jumbo, pilihan sayur juga banyak dan harganya gak pake mahal foodies Wih, stay open ya recehnya Eee, bener kata temen tuh dia gak terlalu manis ya untuk ukuran Jogja Jadi, eee, cocok sih sambelnya juga cocok Enak sih enak Terus telurnya garing ya biar pun gak kena kuat juga jadi masih om Anyway, menu telur gobal gabul ini berawal dari ketidaksengajaan loh foodies Dulu Mbak Yuni nih ingin buat menu seperti telur masakan padang tuh foodies Namun yang jadi malahan telur gobal gabul ini Nah, kalau foodies ada di sekitaran Jogja dan ingin mampir kesini boleh banget Tapi tipsnya nih, mending datengnya dari pagi sekalian Iya foodies, soalnya kan agar gak ngantri gitu dan bisa langsung nyam-nyam deh Hahaha Foodies, hari gini siapa sih yang gak kenal sama yang namanya pentol? Makanan sejuta umat yang satu ini menjadi salah satu camilan favorit banyak kalah kan? Seperti yang ada di daerah Madiun, Jawa Timur ini nih Di sini ada sebuah warung pentol yang selalu diburu sama para pembeli Namanya kedai spesial nyidam pentol Bahkan karena saking larisnya, kedai pentol milik Mas Putut ini sempet viral loh di media sosial Pembeli yang datang pun beragam foodies Mulai dari orang dewasa, remaja hingga anak-anak Tokonya laris manis Nah, foodies pasti udah penasaran kan? Seperti apa sih emang pentol di sini? Foodies, pentol yang dijual di sini tuh ternyata asli hasil buatan Mas Putut bersama ibunya Marsini Proses pembuatan pentol di sini sebenarnya sama kok dengan pentol lainnya Pertama-tama, campurkan tepung terigu dan tepung kanji dengan perpandingan 1 banding 1 Aduk merata sambil tambahkan racikan bumbu khusus Lalu siapkan tahu goreng yang sudah di belak tengahnya And next, campurkan adonan pentol dengan irisan tahu Masukkan ke dalam dandang lalu rebus selama kurang lebih 2 jam ya Nah, kalau udah mateng nih dan sudah didinginkan Lanjut potong-potong pentolnya jadi bentuk kota-kota kecil Di samping pentol rebus, di sini juga menjual pentol goreng nih foodies Nah, di Madiun tuh biasanya menawarkan pentol corah yang lekat dengan rasa yang super pedes Uniknya di kedai ini menawarkan varian rasa pentol yang lebih komplit dong foodies Yakni ada 5 pilihan rasa Mulai yang dari original, sapi panggang, barbecue, balado hingga rasa cabai Lengkap banget kan? Nah, untuk penyajiannya tempatkan pentol rebus atau goreng dalam wadah Terus masukkan varian rasa yang dipesan Kocok-kocok lalu tuangkan ke atas piring Oh iya, ada juga nih yang ditambahkan dengan kuah saus Hmm, ya minyak endorse foodies Pembelinya pun gak pernah bosa loh datang ke sini Soalnya kayaknya cuma di sini nih varian rasa pentolnya paling memanjakan lidah Eits, sejak jam awal buka Para pembeli udah pada hadir dan gak sabar tuh kepengen buruan beli pentolnya Apalagi spot kedainya tuh beneran cozy abis Di sini pembelinya bisa menikmati sensasi pentol Sambil leleh-leleh dong di gazebo dan di bawah pohon rindang Widih, nikmat bener Ayo foodies, untuk soal harga Tenang, jangan kaget Sebab di sini gak ada patokan bandrolnya Berapapun nominalnya, udah pasti tetep dilayani Mau beli seribu rupiah pun tetep loh bisa icip-icip pentol Wah, udah pentolnya enak Harganya pun sesuai kantong raket ya Haha, joss marky joss ini mah Penasaran juga sih, kan jarang juga pentol corak goreng Beli berapa? 20 ribu rupiah Terus ini dimakan dinamak dibungkus? Dibungkus Anyway foodies, mas Putut sebenarnya sudah berjualan pentol selama hampir 10 tahun Ia memilih usaha ini karena pentol punya banyak penggemar tanpa batasan usia Menyuguhkan pentol dalam aneka rasa Dalam sehari ini, mas Putut bisa menjual hingga ratusan porsi loh Wow, kalau foodies penasaran dan lagi ada di sekitaran Madion Catat ya lokasi kedainya Yakni adanya di Jalan Serikandi, Desa Mojorejo, Kecamatan Mojayan, Kabupaten Madion Sawadika foodies, buat yang masih mager weekend ini mau ngapain? Tenang-tenang, nonton makan receh aja ada David John yang jadi akamsi di pasar Hong Kong, Thailand Sampai ikut-ikutan jadi penari segala coba Hahaha Just info nih foodies, tak hanya untuk menyebut para pembeli Tari Rao Flongyam ini biasa dilakukan pedagang sebelum memulai aktivitas berjualan Guna menghormati para lelukur mereka Terwikap Terwikap Sekarang lagi ada di pasar Hong Kong Ini tempat tradisional market yang ada di Thailand Jadi disini tuh selain makanan ada juga oleh-oleh belanjaan Pokoknya wah semua serba tradisional Yes, inget Thailand udah pasti inget street food deh ya Salah satunya nih pasar Kong Hon yang udah ada sejak 2006 ini Ada banyak banget jenis makanan dan cumilan yang bikin ngiler Uniknya semua pedagang disini memakai baju tradisional Thailand Neliat deh David aja udah mirip sama warga lokal belum nih Halo 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Apa ini Sampai jumpa 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 Ini juga sama nih, kayak disini nih. Ini dari buah mangga nih. Enak lah. Apa ini? Ini benana. Benana? Oh. Ini katanya dari pisang nih, benana. Kita coba ya. Ini kayak... Kayaknya dua-dua sih ini kayaknya, kalau dari bentuk ya. Hmm, dodol banget. Namanya juga satu rumpun ya, foodies. Bentuk dan rasa-rasa makanan udah pasti soulmate lah kita sama lidah warga plus 6-2. Wih, menarik nih kayaknya ini. So, what is the name? Kue naap. Kue? Kue naap. Kue naap? Kue naap. 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 Ini agak-agak sedikit sulit nih untuk bahasanya. Tapi sebenarnya ini adalah kue tradisionalnya mereka. Kalau bisa dilihat, ini tuh mirip kayak kalau di Bandung tuh Surabi. Tapi ya bisa dibilang ini Surabi kecil ya. Surabi yang kecil-kecil. Nah, ini seperti ini. Dan juga di sebelahnya ini ada kayak kue kucur. Nah, kue kucur ini juga bentuknya unik ya. Kecil-kecil. Sebenarnya ada juga di Indonesia yang ukur-ukur segini rata-rata kalau nggak yang agak sedikit besar. Tapi ini rata-rata kecil-kecil semua di sini. Dan saya penas. Saya akan pengen coba. Kita cobain ya. Kue naap. Wah, ini mah legend banget Pudis. Jajanan yang hampir ada di setiap street food di Thailand. Harganya receh loh sekitar 5 baht alias sekitar 2 ribuan aja tuh per fisis. Olahan berbahan dasar pisang ini selalu menjadi camilan yang sepadan menemani seruputan teh atau kopi di sore hari. Hmm, lazis. Hmm, kalau ada aromanya enak ya wangi. Kita coba rasanya. Hmm, wah ini sebenarnya udah nggak butuh topping lagi sih. Karena di dalamnya tuh udah enak, udah manis. Dan dia kenyal. Kayaknya ini manis itu karena kayak ada pisang-pisang ya. Lalu ada, kayaknya sama mereka dikasih gula merah deh. Karena ya, karena manis pisang itu kan tau karena tidak terlalu manis-manis banget. Kayaknya ini ditambah lagi dengan gula merah untuk munculkan rasa manisnya itu. Wah ini enak banget sih. Makannya nih pas lagi anget-angetnya foodies, waduh itu sebuah kenikmatan yang hakiki. Tekstur garing di luar dan adonan yang terasa lembut di dalam itu nambahin endesnya. Manis dari pisang dan gurih dari santan itu terasa di setiap gigitan nih loh. Nah jadi di dalam sini tuh ini campuran dari ada pisang, gula merah, santan, sama tepung. Gitu. Kita aduk-aduk, dia agak-agak kental, baru kita tuangin. Cara bikinnya hampir sama sebenarnya ini dengan kues rabi, bedanya yang ini cetakannya datar ya foodies. Nah untuk membuat satu clean up, hanya perlu menuang satu sendok sayur adonan. Tunggu semenit lalu balik adonannya biar matangnya merata. Oke ini kalau misalnya udah matang, warnanya jadi berubah jadi lebih ke coklat-coklatan. Nah ini udah cukup ya kira-kira semenit setengah atau dua. Oke lanjut ya camilan kedua nih yang pinggirannya garing tengahnya lembut. Ini penasaran gak tuh? Ini kayaknya this? Oh, oil ya? Oh kayaknya pakai minyak nih. Tapi dia warna hijau, berarti ini kayaknya sama kayak yang tadi. Ada pisangnya, terus lalu ada gula aren. Dan disini juga pasti pakai tepung, pakai tepung beras. Dan juga kayaknya pakai tepung ketan deh. Dan satu lagi pakai pandan. Nah jadi dia dicelupin, dimaksudkan disini. Lalu nanti dia setelah awalnya dicelupin, dia bakalan tenggelam. Nanti yang lama-lama dia bakalan naik ke atas. Jadi seperti ini nih, bulatnya. Nah menggoreng kanom dok buah ini gak bisa sembarangan kudis. Kalau salah bisa bantet. Nah biar gak gagal, kita pastikan ya minyaknya ini harus betul-betul panas. Kemudian takar adonan dalam sendok seperti ini. Lalu tuangkan deh tuh adonan dari jarak dekat. Diamkan sebentar hingga adonannya padat. Putar-putar kue cucur yang sudah setengah jadi. Lalu tusuk deh bagian tengahnya. Dicolok-colokin dulu ini tengahnya. Karena biar dia ngambang pas di bagian bawahnya. Oke. Nah. Ya, agak sedikit. Gagal lagi sedikit. Tapi intinya dia bakal ngembang kayak gini di atasnya. Proses pemasakan yang sempurna yakni kira-kira 10 menit. Itu bikin seluruh adonan yang kental tadi jadi memadat dari luar sampai bagian dalamnya. Mereka. Kita coba. Hmm. Wah, sama ini. Rasanya mirip-mirip kayak yang ini. Ya. Cuma ini lebih crunchy aja. Jadi bagian pinggiran ini dia lebih agak sedikit apa ya. Ada rasa-rasa kriuk-kriuknya. Jadi manisnya di bagian tengah. Empuk juga. Ditambah lagi ada kriuk-kriuknya. Wits, pinggirannya crunchy. Tengahnya tebel, manis, dan seriously ini endul banget loh. Oke foodies, goreng-gorengannya udah dulu kali ya. Kita lanjut nih. Kita hunting comilan legend khas Provinsi Ayutthaya yang lebih sehat. Wah, ini kalau misalnya rame-rame kayak gini, foodies. Biasanya enak nih. Cobain deh. Halo. Halo. Oke. Jadi ini ada namanya kanum tuai. Nah, jadi ini mirip kayak bubur sum-sum gitu. Kanum tuai. Ini puding yang berbahan dasar santan yang punya lapisan baunya lembut dan manis. Sedangkan lapisan atasnya creamy dan asin. Ini unik loh. Perpaduan yang kontras ya, foodies. Jadi penasaran kan? Gimana sih rasanya? Oke. Jadi ini satu porsi isinya ada enam. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam. Nih. Jadi dia kecil-kecil seperti ini. Ini kayak senoknya nih. Kita cobain ya. Kita potong dulu. Tuh, bawahnya agak-agak sikit kuning. Bawahnya agak kuning, warnanya atasnya putih. Kita cobain. Wih, enak banget nih. Dia manis. Terus ada santannya. Pasti santannya ini lumayan berasa banget. Dan dia manisnya tuh, manisnya bukan yang tipe yang manis banget. Tapi manisnya manis pas. Terus semuanya kayak lembut gitu pas di lidah. Ini enak banget sih. Kap berbaris ini berisi tepung, santan, gula aren, dan garam yang sudah dikukus setengah matang dari rumah. Jadi kalau pesen gak butuh waktu lama tuh, tinggal diangetin aja selama kurang lebih lima menit. Bahasnya enak banget. Ini pikiran saya sama nih, kayak hubur sum-sum. Kalian di bawah ini, dia cuma pakai gula aren, terus pakai tepung beras. Atasnya, baru pakai santan, tepung beras, dan juga gula merah. Nah kalau ke Thailand, jangan lupa ya, buat melipir ke pasar Kong Kong. Ini bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Sekalian, cobain deh tuh rasanya jadi warga lokal negeri. Gajah putih. Hahaha. Fudis, kalau kata orang dulu, masuk ke bulan yang akhirnya berber itu ya, kayak September, Oktober, Desember. Wah itu udah pasti musim hujan, bener gak sih? Hahaha. Nah Fudis, masuk musim penghujan, jadi butuh makanan yang bisa ngangetin badan. Putih udah siap-siap di dapur nih buat ngasih rekomendasi tempat makannya. Cus! Bibitingan! Aduh! Pernah tau bibitingannya kayak bibitingan ya mas ya? Iya. Kayaknya kalau orang Jawa Barat tuh, tau namanya bibitingan? Jajanan sekolah. Kayak Lidili Dian. Iya, Lidili Dian maksudnya. Bibitingan itu Lidili Dian. Ada yang gurih, ada yang pedas, hampir mirip. Tapi bedanya ini bukan bibitingan, bukan Lidili Dian Fudis. Ini tuh mie ya mas ya? Ini ramen. Wah emang paling cocok sih makan mie ramen, apalagi pas lagi hujan. Beuh, nikmatnya combo ya Fudis. Hahaha. Secara seharian udah hujan terus nih kita. Nah kalau dilihat-lihat, mie-nya juga agak mirip sama spaghetti ya Fudis. Spesialnya di sini mie-nya itu dibuat khusus sendiri. Mentahannya aja udah ada rasanya gitu loh. Ramen-nya aja udah gurih ya, berasa banget gurihnya menurut Bu. Kayaknya nih kalau udah jadi pun dia kan punya cita rasa sendiri bawaannya. Oke, makanya diaduk-aduk terus ya mas ya. Sambil direbus, mie-nya harus diaduk-aduk nih sekitar 3-5 menit ya Fudis. Ini rahasia supaya teksturnya pas. Gak terlalu kenyal ataupun terlalu lembek. Wah ilmu baru nih. Nah kalau sudah matang bisa diangkat dan sisikan dulu di mangkok ya. Sebelum dieksekusi ke tempat selanjutnya nih Fudis. Hmm, kemana tuh ya? Nah hot plate-nya lagi dipanasin. Eh jadi ketauan. Belum ngasih tau Fudis kalau kita lagi di mana nih Fudis? Lagi ada di hot plate ramen Atsuya. Jadi ramennya itu adanya di hot plate, bukan di mangkok kayak gini terus dikasih kuah. Bukan. Yup, bedanya ramen di sini bukan ramen kuah kayak di anime-anime gitu Fudis. Tapi ramennya disajikan di atas hot plate yang mirip-mirip lah ya sama steak. Hahaha. Namanya juga hot plate. Jadi sebelum ramennya di plating, mesti dipanasin dulu tuh tempatnya kurang lebih 5 menit. Nah setelah 5 menit bisa diangkat ya. Simpan di papan kayu buat atakannya. Sebelum tuang saus, kasih mentega dan buang bombay dulu biar aromanya makin joss. Oh iya pilihan sausnya macem-macem lah ya Fudis. Ada curry sauce, spicy curry sauce dan Italian fashion sauce. Ini tinggal dipilih sesuai selera. Baru deh tuh masukin mie-nya yang tadi direbus. Gak perlu pakai bumbu lagi Fudis soalnya udah ada saus yang bakal ngasih tambahan rasa mie-nya. Terakhir tinggal pakai topping sesuai pilihan. Ada chicken katsu, tempura dan gyoza. Ayo pilih yang mana nih? Semuanya aja kali ya. Biar berasa bedanya gitu Fudis. Jadi lagi ngapakin namanya nih. Berhubung gambarnya. Gambarnya lagi. Hasilnya penampakan ini mie semua. Yang ngebedain itu ternyata topping-toppingnya gitu loh Fudis. Nah jadi berdasarkan ilmu pengetahuan makananku. Asal tebak-tebak lebih bener sih kayaknya. Yang ini yang signature. Yang ininya katsu. Ini yang tempura. Bener kan? Aduh kita mau coba yang mana dulu ya. Putih malah nanya Fudis. Padahal Putih yang icip. Ini ketahuan banget deh nih. Nggak perhatiin masnya ya. Pasti sibuk nge-mail deh tuh lidi-lidian alias mie mentah ya. Nah Fudis basic mie-nya ini sebenernya sama semua ya. Nah yang ngebedain adalah topping dan sausnya itu loh. Nah kalau kurang topping-nya nih Fudis bisa banget add-on topping ala kartu ya. Jadi dapetnya per porsi nih topping-an ya. Mantep deh tuh kenyangnya banget deh lah ya. Hahaha. Yaudah nggak perlu banyak cakep kita langsung aja kita icip. Biar paham gitu gerasanya tuh kayak apa sih. Mie-nya lebih lembut banget. Terus tipis-tipis gitu loh kecil. Oke sih aku suka. Yang ini enak banget nih. Untuk pilihan signature pake topping ayam. Tapi rasanya jelas beda sama mie ayam ya Fudis. Disclaimer dulu nih. Hehehe. Soalnya tadi hot plate-nya dibakar dulu Fudis dan sausnya dituang saat tempatnya lega hot banget. Jadi ada sensasi smoky-nya juga tuh. Enak. Burih. Bumbunya itu burih. Terus ayamnya. Agak ada manis kecapnya gitu Fudis. Kalau misalnya kalian pengen kuahnya agak banyak bisa dikucur. Buh. Kayak tempat-tempat di timur tengah. Hehehe. Nah part estetik itu pas nguangin sausnya kemi nih Fudis. Kayak bukan sajian mie gitu ya. Hehehe. Sausnya bisa dituang Fudis. Jadi disesuaikan selera masing-masing aja. Emang deh ya saus tambahan itu berguna banget buat naikin rasa. Lanjut kita icip saus karinya Fudis. Cocok banget nih toppingannya katsu. Ini aroma karinya aku kecil banget. Penceng. Dan ini gak pedes sih. Jadi kalian kalau memang suka pedes bisa ditambahin lagi aja gitu. Minta pedesnya. Tapi kalau memang gak terlalu suka pedes ini cocok banget diledak kalian Fudis. Kari sebenernya adalah jenis kuah atau saus yang berasal dari Asia Selatan. Tapi semakin lama semakin menyebar sampai ke Eropa tuh Fudis. Nah tiap negara ini punya bumbu kari dengan cita rasa yang berbeda. Disesuaikan sama rempah yang tersedia. Nah yang dipakai disini nih resep dari kari Jepang Fudis. Udah familiar lah ya buat lidah warga plus 6-2. Hehehe. Sikon kacunya. Peran sih. Buri berasa. Potongan ayamnya juga ada banyak tuh. Tebal. Nah kalau masih ada sisa saus. Bisa banget yang dicocol ke sausnya Fudis. Rasanya beuh makin ajib. Pada suka pedes bisa banget pilih saus spicy curry. Saus curry yang lebih pedes daripada curry biasanya. Padahal curry kan biasanya aja udah mengandung rempah yang punya cita rasa pedes ya Fudis. Dan juga sekaligus bisa menghangatkan tubuh. Wah apalagi ini ya kan ditambah tingkat kepedesannya gitu loh menu hot plate yang semakin hot. Hahaha. Coba ya kita pake topping tempura. Favoritku. Pakatan yang tempura ini mante banget. Karena ada norinya. Ada tempuranya. Jadi rasanya tuh rame banget. Pedes. Tempura. Nori. Punya masing-masing rasa yang beda. Belum cobain aja nih. Hai ya di sini juga bisa pilih porsinya loh Fudis. Ada yang small dan juga large. Jadi tinggal disesuaikan sama kapasitas perut dan tingkat kelaparannya aja. Hihihi. Aslinya cuma dikasih mie sama saus doang Fudis. Rasanya itu udah lazis banget. Apalagi vitamin aneka topping. Coba. Ya ampun. Ya udah gak ada obat lah ya lazisnya. Hihihi. Jujurnya ini menurut aku lebih pedes dibandingkan dengan saus-saus yang lain. Bener-bener. Karena dia ada. Nih deh aku kasih liat nih pedes. Nih. Ini kayak tambahan bumbu pedes gitu. Tapi ini enak pedesnya. Lumayan pedes tapi kayak ada rasa rempahnya gitu loh. Jadi gak cuman pedes doang. Gak berhenti dipedes doang. Waduh. Ini semuanya cocok di perutku Bude. Hihihi. Siap-siap nih jadi tempat makan ramen favorit Fudis juga. Hihihi. Wajib banget mampir ya. Dan cobain sendiri. Seenak apa sih ini ramen hot plate-nya Fudis. Kalian disana ya. Dari tadi tuh ramen banget tempatnya. Semua meja penuh. Hmm. Harganya receh. Rasanya spesial. Makanya tuh waiting list ada yang nungguin tuh. Di belakang. Nah kan harga ramennya tuh mulai dari 15 ribu untuk yang size small. Sampai 30 ribuan buat yang size large. Terus buat tambahan toppingnya mulai dari 5 ribu aja sampai 20 ribuan. Hmm. Udah lah harganya receh. Rasanya juga lazis banget lagi. Bikin lagi eh. Ya aput buruan atau di abisin ramennya. Kasian tuh yang udah pada nungguin tau. Ngantri dia mau cari tempat duduk. Hihihi. Ya makan receh. Menurut receh tapi rasanya gak receh. Hmm. Hmm. Foodie selain di Mekah dan Madinah. Arab Saudi juga punya kota yang indah banget. Namanya Taif. Kota di sebelah negara Mekah ini merupakan dataran tinggi. Jadi udaranya sejuk bin adem. Berbeda banget nih sama Mekah dan Madinah saat musim panas. Nah kalo jalan-jalannya bareng sama makan receh udah so pasti otomatis sambil kulineran dongnya kita. Asik. Foodies. Nah ini dia nih. Resto masakan khas dari Arab. Ini di daerah Toid dan masakannya seperti biasa kalo khas di tengah yaitu lahap atau kambing. Nah salah satu kliner must try di Taif yakni nasi mandi. Eh eh ini kira-kira mandinya pake kembang tujuh rupa gak sih? Haha. Canda. Pokoknya nih Foodies nasi mandi yang ini rasanya dijamin otentik dan lazis pake banget. Karena dimasak langsung sama chef Aikamsi alias asli orang sini. Foodies. Ini masaknya nih ada di dalam dan banyak banget tuh masakannya. Banyaknya bukan sekedar banyak nih Foodies. Tapi beneran banyak pake banget. Hihihi. Tuh dandang nasinya aja segede gitu coba. Kebayang nih tiap udah pasti banyak banget nih fansnya nasi mandi. Soalnya Foodies emang lazis pake banget ini. Karena nasi mandi dengan bahan dasar beras-beras mati ini dimasak dengan menggunakan rempah khas Arab. Kemudian dinikmati bareng sama lok, daging, kambing dan juga ayam. Buduh, enaknya deh kebayang banget ya di lidah. Ya gak sih? Hmm. Nah, untuk kejinan manisnya yang must try di Taif, ada kunava nih Foodies. Sejenis kue yang dimasak dengan cara dipanggang. Kalau diperhatiin nih Foodies, tekstur kunava ini lembut banget. Kayak hati aku ke kamu. Iya. Hahaha. Katanya sih bahan utama pembuatnya nih adalah adonan tepung yang sudah difermentasi. Udah gitu ada campuran kejunya juga Foodies. Tuh abangnya langsung sat-sat-sat-sat gitu tuh pas kunavanya udah mateng. Biar gak hancur dan juga gak gosong ya. Nah, kalau udah setelah mateng, kunavanya diberi air gula deh tuh. Oh iya, FYI ini Foodies orang Timur Tengah tuh emang suka banget sama makanan yang manis-manis. Foodies ini adalah kunava, makanan khas dari Arab nih. Katanya sih rasanya manis. Nah, Foodies semua pesanannya udah datang. Sip, langsung diantar ke bilik-bilik makan nih yang bisa menabung 10-15 orang. Makannya pun dengan cara lesehan khas Timur Tengah banget ya. Ini harapnya udah seram makan ya. Makannya biasanya nih ditaruh di sini. Lapan. 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 Dan nya makan rame-rame gini sebenarnya ada juga ya di Indonesia. Kayak liwetan di Tanah Sunda, atau makan bajamba di bumi minat. Nah emang si Foodies ini tuh makan ramean gini lebih seru dan lebih nikmat aja yah yah kihah. Mantap Maka izin dipunyai Nanti muncul di terakhir Rasanya Langsung lumer nih Di bidah nih Bagi ini ayamnya juga lembut Dimasaknya pake batu Alrighty dan foodies Makinan utamanya udah Oke kita lanjut ke dessert dong ya Kesian nih kalo kelamaan dianggurin Ntar kunovanya baper lagi Kayak kamu tuh kalo dianggurin Iya Kudis menikmati kuliner khas timur tengah Rasanya belum habis-habis nih Dan rasanya juga masuk di lina orang Indonesia Kudis makan receh Menurut receh Tapi rasa gak recehat Nah kalo lagi mengunjungi negara-negara Arab Jangan lupa ya Untuk menikmati kuliner khasnya Yang rasanya udah pasti mantap dan lazis Kudis menikmati kuliner khasnya こと